Nomor 10 Benda terletak di depan cermin datar seperti gambar Bentuk bayangan yang terjadi ditunjukkan oleh gambar Kita lihat ini kursinya miring Yang bertumpu di kaki sebelah kanan Kalau kita duduk di kursi ini Jadi nanti bayangannya Karena yang paling dekat dengan cermin adalah kaki yang sebelah kanan Nanti bayangannya juga yang paling dekat pasti kursi yang sebelah kanan Kaki yang sebelah kiri nanti akan melayang seperti ini Terus kemudian seperti ini bayangannya Terus baru kita gambar ininya Kurang lebih seperti ini Dan yang paling mirip dengan ini Kita lihat mana yaitu yang D Jadi D adalah merupakan bayangan dari benda ini Trik untuk apa ya Atau tips untuk tahu apa bagaimana Tahu kita ambil saja beberapa titik Yang paling dekat adalah Oh ujung kanan yang paling dekat Ini juga yang paling dekat harus ujung kanan Jadi yang paling dekat ujung kanan Yang paling mungkin ya cuma ini saja Satu titik saja untuk sebagai penanda Rasanya sudah cukup Baik ini pembahasan untuk nomor 10 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!